Saat tadi melihat 12 malaikat, mereka berebut sekali untuk mencatat kalimat itu. Kalimat itu begitu indah, sehingga 12 malaikat tadi berebut ingin mencatat. Yang sangat saya hormati, G.H. Syukran Ma'mun, selaku seseboh NO, juga sebagai pengasuh Pondok Besrandan Darul Rahman. Yang saya hormati, Rauh Isam NO, G.H. Miftahul Ahyar, Ketua Umum BPNU, G.H. Yahya Khalil Setakuf, Bapak Menteri, Bapak Nas, Bapak Haji Swarza Munarfa, dan beberapa Habib semuanya yang rawankan yang saya hormati. Ada Habib Huth Al-Abtas, ada Habib Ali bin Abdur Rahman Al-Habsyah, ada Habib Nabil, semuanya yang saya hormati. Sekjen NO dan semua jajarannya yang saya hormati, dan semua yang saya hormati. Alhamdulillah, tadi G.H. Syukran Ma'mun yang juga teman Bapak saya, saya masih ingat beliau ketika rawuh di Rembang, di rumah Bapak saya. Saya mohon maaf, tidak bisa datang, memang mungkin sebaiknya tidak datang, karena memang saya masih ngaji pasanan, ngaji kilatan, ngaji... Saya sering cerita ke orang-orang, kalau ada rapat ketahanan pangan itu yang rapat ya baik, karena mengatur ketahanan pangan. Tapi yang tidak rapat, menanam padi itu juga baik, karena itu yang real mempertahankan pangan. Jadi kalau semuanya rapat, yang menanam padi siapa? Kalau yang semuanya menanam padi, yang ordinasi supaya dikirim ke mana, diatur bagaimana, itu butuh rapat. Tapi real kebutuhan padi itu butuh penanam. Ini yang saya kagum dari pengurus PBNU, jadi ada beberapa kia itu yang enggak pati rapat di kantor seperti saya. Tapi saya ini selalu mengajarkan kitab risalahnya Basim Asari tentang ahli sunnah wal jamaah. Sehingga anggap saja saya ini inanam padi, tapi tidak ikut rapat ketahanan pangan. Dan itu harus dianggap lazim saja dalam perbedaan-perbedaan itu. Saya merusakan cerita ilmu usul feke yang diceritakan Gus Yahya, juga tadi diperjelas oleh Giaji Soekran Ma'amun. Usul feke itu satu disiplin ilmu yang penting sekali untuk menganalisis tek. Kenapa itu penting sekali? Karena beberapa tek itu jelas berbahasa Arab. Dan bahasa Arab itu ya umumnya bahasa ada ruang dan waktu. Sehingga ada beberapa cerita termasuk yang disebut terkenal sekali oleh Sayyid Muhammad, Abu Yaa Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Jika semua bid'ah itu jelek hanya karena Rasulullah tidak mengajarkan atau belum mengajarkan. Maka cerita seperti ini tidak terjadi. Suatu saat itu ada sahabat, entah sanggengkangennya Allah, entah gimana. Ketika iktidal itu baca, Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran toyuban mubarokan fi. Itu tidak lazim, karena selama ini Nabi mengajarkan, Rabbana lakal hamdu mil asamawati wa mil al-ardi wa mil amah si'tamin seimbakdu. Atau yang terkenal dibaca arufa, Rabbana lakal hamdu mil usamawati wa mil umah si'tamin seimbakdu. Lalu karena itu tidak lazim, Setelah sholat Nabi tanya, Dari kalian semua ini yang melafatkan kalimat itu siapa? Semuanya diam. Karena takut disalahkan Rasulullah s.a.w. Semuanya diam, tapi setelah akhirnya Nabi menghentikan. Saat tadi melihat 12 malaikat, Mereka berebut sekali untuk mencatat kalimat itu. Kalimat itu begitu indah, Sehingga 12 malaikat tadi berebut ingin mencatat. Terus pemuda tadi atau orang tadi bilang, Ha anadha ya Rasulullah, Tadi yang melafatkan itu saya. Itu tidak ada sabkut ta'lim, Tidak ada pengajaran dahulu dari Rasulullah s.a.w. Tapi itu direspon oleh malaikat. Dan tentu disetujui oleh Rasulullah s.a.w. Maka ini satu kepastian bahwa Tidak semua bid'ah, Tidak semua hal yang baru itu Dola Allah atau sayi'ah. Begitu juga ada sahabat. Dan ini yang ditiru NO seluruh Indonesia. Itu kalung imami itu, Padahal ini didelegasikan di satu perkampungan oleh Rasulullah. Kalung imami itu kulhu terus. Selalu baca kulhu. Kulhu, wawahu ahad. Akhirnya dikomplain sama makmumnya, Karena ya kok kulhu terus gitu. Kan tidak keren. Apalagi trennya sekarang nyari imam itu kan hafet. Ketika dilaporkan Rasulullah, Bahwa yang kau tugaskan ini ya Rasulullah selalu baca kulhu. Tapi Rasulullah itu karena orang bijak, Mengkonfirmasi dulu. Kenapa Anda baca kulhu terus? Kata orang tadi, Liannahah sifaturrahman. Artinya ayat-ayat dalam kulhu itu sifat Allah. Maka saya suka. Di situ tidak ada hadir nafsi. Tidak ada ayat yang menguntungkan kita. Semuanya tentang Allah. Biasanya kita sebagai Muslim kebanyakan kan selalu memanfaatkan sifat Allah. Jadi tidak rela lah kalau Allah menganggur. Misalnya kita bilang, Kalau engkau kodir ya jadikan sahbupati wakil presiden atau gubernur. Kalau Allah mujib ya kabulkan saya ingin jadi orang kaya. Ya kan Allah itu tidak boleh lah. Sifatnya menganggur itu tidak boleh. Mesti perasaan manusia itu gitu. Di kulhu itu tidak ada itu semua. Hanya nerangkan sifat Allah Ta'ala yang nafsaniyah, yang tentang Allah. Apa jawabannya Nabi? Kata Nabi, barusan Malaikat Jibril datang ke saya. Memberitahu bahwa Allah mencintai kamu. Karena kamu mencintai surat ikhlas, surat kulhu. Itu artinya apa? Juga tidak ada sabkut ta'lim. Bahkan terkonfirmasi dulu. Nabi mengiakan setelah tanya. Nyatanya itu dibenarkan. Jadi ada sekian bukti bahwa Ubudiah atau ibadah atau perilaku sosial yang tidak ada sabkut ta'lim. Tapi kemudian Nabi membenarkan. Cerita ketiga. Saya ini keluar dari yang saya bayangkan. Saya bayangkan itu kan ya cerita-cerita Nusulul Quran. Tapi sebagai adaban sama G.H. Syukron Makmul yang cerita Usul Fekih saya teruskan. Memang tadi saya juga cerita sanat. Saya ngaji di G.H. Memun Zuber dan bapak saya seorang hafid juga ajar. G. Memun itu putra Abad Zuber. Mbak Zuber itu dulu pakar Usul Fekih. Beliau dulu ngaji sama Mbak Fakih Mas Kumambang. Dulu Wakil Rauhiz Akbar. Dia Fakih Mas Kumambang ini angkatannya Mbak Hashim ketika ngaji di Syed Abibakar Sato. Ngaji Syed Mahfud dulu. Syed Mahfud Termas. Syed Mahfud Termas ini ngaji sama Syed Abibakar Sato. Syed Abibakar Sato ngaji sama Syed Zaini Tahlan sampai Syed Usman Adhimyati sampai Musal Salilah Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Pak Soekra Makmun cerita Usul Fekih, saya terus menjadi ingat ketika ngaji Jamul Jawamek, ngaji Lubul Usul, beberapa kitab yang menjadi keharusan untuk meneliti tek-tek Quran Hadis. Cerita ketiga dan ini terakhir karena apa ya selain Mata Risa juga juga enggak yang saya bayangkan ya memang saya enggak bisa datang ke sana. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cerita, saya melihat surga kemudian dengar derap ya, derap sandal itu. Sandal klompen itu. Terus Nabi tanya, ini sandal siapa? Sudah di surga suara siapa? Dijawab itu suara Bilal. Walhasil Taz Bilal ditanya, kenapa engkau begitu cepat masuk surga? Apa resep kamu? Saya enggak pernah wudhu kecuali setelah itu saya sholat. Akhirnya jadilah syariat sunat Rokatail Wudhu. Ada sholat sunat tersebut sunat Rokatail Wudhu. Dan lagi-lagi dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga cerita-cerita seperti ini mengilhami semua kreasi-kreasi ibadah yang tidak makhentuh dan tidak merubah pakem dari kaedah yang disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu disebut bid'ah hasanah. Dari segi baru bisa disebut baru, tapi dari segi sesuai al-kwa'id al-mukaroroh tetap disebut itu hasanah. Sehingga Islam ini idtasa'afakuh. Islam ini cakrawalannya luas sekali. Sebab itu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam intaqola ila rafiqil ala ya. Bahasa halusnya wafat itu intaqola ila rafiqil ala. Ada khilafah yang dipilih konsensus yaitu Abu Bakar Asidik. Ada khilafah yang ditunjuk yaitu Umar bin Khotob. Ada khilafah yang ditentukan ahli syurah yaitu Usman bin Affan. Ada khilafah yang dipilih lagi oleh syurah yaitu Sayyidina Ali Karimawahu Wajah. Dan semuanya itu juga akhirnya istihad. Dan istihad itu sangat luas di ranah Usul Fekih. Saya beri contoh misalnya dulu sohabat begitu mencintai Medina karena itu Medina itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhajaru Rasulullah tempat hijernya Rasulullah. Tapi Sayyidina Ali itu akhirnya pindah di Irak, di Kufah. Karena beliau ingin Nasrul Ilm. Jadilah Kufah melahirkan Baghdad yang menjadi Kubatul Islam. Di situ lahir ulama-ulama top termasuk Sultanul Ulama Syablu Qadri Jilani. Imam Syafi'i pernah hidup di Baghdad. Semua ulama besar pernah hidup di Kufah, di Basro, di Baghdad. Sehingga di Kufah zaman itu jadi markazul ilm. Di Basro juga sama jadi markazul ilm. Lahirlah Hasan Basri, lahirlah ulama-ulama top. Karena barokahnya Nasrul Ilmi yang digerakkan Sayyidina Ali Karimawahu Wajah. Tapi banyak juga orang yang gak ingin Medina itu kosong. Lahirlah Imam Malik yang gak pernah meninggalkan Medina. Nah, sisi pandang yang berbeda ini ya karena barokahnya Usul Fekeh, ada illatul hukmi, ada alasan kenapa hukum ini terbentuk. Sehingga barokahnya pemikiran-pemikiran itu kita gak pernah kering, gak pernah, gak pernah, gak punya pakar-pakar Usul Fekeh yang saya tahu misalnya Mbak Zuber punya murid Ki Haji Sal Mahfud yang ngarang kitab Tori Kotul Fusul. Itu juga berkat beliau ngaji sama Mbak Zuber zaman itu ngaji jamul jam ngaji lukbul usul. Akhirnya setelah Mbak Zuber mewakili Mbak Fakir Mas Kumambang, mewakili Mbak Mahfud Termas, kemudian mewakili Sayitabibakar Sato, juga mewakili dari abahnya namanya Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan. Ki Abdul Manan ini orang pertama Indonesia yang di Al-Azhar, di Mesir, sehingga di Kedutaan Mesir, orang Jawa pertama alim alam yang disana namanya Sayy Abdul Manan. Itu ngaji sama Sohibul Idkhaf yang punya sarah ikhya, namanya Idkhafusadat al-Muttakin. Itu kitab yang luar biasa karena ikhya di sekarang 600 tahun, 600 tahun yang lalu itu gak ada yang berani mensarai. Dikarang oleh Kujatul Islam, kitab legenda. Itu yang menyerai pertama adalah Sayyid Murtadu Azabidi, gurunya Ki Abdul Manan. Ki Abdul Manan itu bahannya Sayyid Murtadu jadi Ki Abdul Manan punya putera Ki Abdul Wah, punya putera Ki Mahfud. Ki Mahfud ini punya putera namanya Muhammad. Agus Muhammad ini yang mulai hidup lagi di Indonesia, di Beteng Andemak. Lalu Sayyid Murtadu Idkhaf ini, Sayyid Zabidi, ini dengan analisis ilmu itu luar biasa. Ini yang al-ilmu bidiro ya. Di luar riwayat ada al-ilmu bidiro ya. Kita tahu, tadi Dauwe Pak Sukron, kita Mada'eh, kita Ma'ulid. Dan Ma'ulid itu luar biasa. Di situ ada sejarah Rasulullah, ada solawatan, ada semuanya. Dan ketika kita pakai ilmu diroyah, kualitas solawat ini luar biasa. Bukan sekedar biasa, luar biasa. Ini kalimat mahabba Ini kalimat mahabba yang menjadikan kita tidak akan kecelakaan seperti yang dialami umat wa'isa alaihissalam. Yaitu Rasulullah s.a.w. Ini jadi nabi setelah Nabi Isa alaihissalam. Di mana orang yang senang sekali sampai memposisikan di atas kapasitas sebenarnya. Sampai menuhankan. Yang benci juga benci sekali sampai menuduh yang macam-macam. Akhirnya apa? Umatnya nabi ini dikelola oleh kalimat solawat. Yaitu umatnya nabi itu begitu mencintai nabinya. Sangat-sangat mencintai. Tapi tidak pernah sampai menuhankan. Itu apa? Yaitu kalimat solawat kata Said Zabidi. Allahumma sholli ala habibika abdika rasulika Muhammad. Kita minta Allah sebagai pemberi. Rasulullah apapun hebatnya, beliau adalah seorang hamba kekasihnya. Sebagai penerima. Maka kata Said Zabidi, wa muhammadun rasulullah wa injalla qadru muhtajun ila rahmatihi subhanahu wa ta'ala. Apapun hebatnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia, beliau tetap seorang hamba yang butuh rahmatnya Allah ta'ala. Sehingga hadil kalimat ini kalimat yang memantapkan umat Islam tetap memposisikan la ilah illallah sebagai Tuhan, Muhammad dan rasulullah sebagai yang paling dikasih Tuhan. Jadi dikasih Allah sallallahu wa ta'ala. Sehingga kalimat sholawat ini berkat analisis dironyahnya Said Zabidi menjadi kalimat yang luar biasa. Bukan sekedar kalimat mahabbah, bukan sekedar kalimat yang menjadikan kita berhadapan safaatnya. Juga kalimat yang memantapkan tawkhidnya umat Islam yaitu Allah sebagai al-mu'ti sebagai pemberi Nabi sebagai penerima. Jadi Allah tetap sebagai Tuhan yang memberi rahmat, memberi sholawat, memberi askat takhiyat, memberikan anmal barakat, makanya semua yang terbaik diberikan sama kekasih yang terbaik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut hadis sholawat itu Syihotul Mahabbah juga Syihotul Tawkhid juga Syihot yang menjadikan kita tidak akan mengalami yang dialami oleh umatnya Nabi Isa alaihi wasallam. Jadi sanat-sanat itu penting ya seperti Gus Yahya ini saya tahu beliau putra Kekholil juga teman bapak saya cucu dari Kekbisri Kekbisri itu menantu Kekholil Harun yang dulu gurunya Kekm Akhrus Lirboyo Mbak Kekholil Harun ini dulu ngaji sama kakaknya namanya Mbak Umar Harun terus sama-sama di Mekah menangi namanya Syihit Umar Sato kakaknya Syihit Abibakar Sato Sohibul Iana ya kemudian sanat berlanjut ke Syihit Zeni Cahlan sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi saya senang sekali tadi Ketua PBNU kok kok ngaji lagi senang saya senang sekali ya saya hafal lah ya saya ini kan kata orang banyak pantas-pantasnya ya hafal karena saya ini kiai tukang ngaji jadi ya pantasnya hafal yang jarang ngaji aja hafal masa yang sering ngaji tidak hafal jadi pantas-pantesnya itu hafal tapi memang harus hafal ya semua tokoh-tokohnya itu harus hafal bahwa ilmu itu agama kamu lihat kamu ngambil dari mana dulu itu Imam Bukhori itu kalau mau ngajar mau ngaji atau mau ngambil ilmu atau mau apa saja karena ngajar juga harus memberikan pada yang kompeten mengambil ilmu juga harus ngambil dari yang kompeten itu dulu cerita semestinya itu khimar tapi di Jawa diganti ayam tidak tahu saya pergantian itu karena orang Jawa lebih gampang diganti ayam cerita di Jawa sebenarnya itu khimar khimar dipanggil sama seh ya entah pakai rumput terus datang khimar itu setelah datang dipegang terus kata Imam Bukhori ini bohong pada khimar ini gak berhak jadi guru saya ini bohong sama hewan berarti gak sikoh terus orang Jawa mencontohkan ayam ayam dikurkuri dirayu pakai jagung terus datang dipegang itu sudah mengugurkan kredibilitas seorang rawi karena bohong sama hewan apalagi bohong sama manusia apalagi bohong sama seluruh rakyat Indonesia Bukhori ya tapi Alhamdulillah kita akan gak ingin jadi gurunya memang Bukhori jadi ya sudah gak perlu sikoh yang dengan standar seperti itu tapi apapun itu saya terima kasih terutama pada guru kita bersama Giaji Syukron Makmun yang cerita panjang libar NO mulai lahirnya dan seterusnya sama Gus Syahya semuanya lah sama beberapa menteri semuanya terima kasih mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati